PENGERTIAN STERLAK PENGERTIAN STERLAK Sterlak berasal dan kata sitralek yang artinya, kilat. Sterlak merupakan suatu bela diri pencaksilat masyarakat rejang. Dalam bela diri ini, hampir tidak terdapat bentuk-bentuk gerakan atau jurus menyerang, yang ada hanyalah jurus-jurus menangkis. Tidak ditemui juga kuda-kuda dalam bela diri ini, yang ada justru pesilat hanya berdiri tegak biasa untuk menerima serangan. Tidak ada juga jurus-jurus dasar sebagaimana yang ada pada seni bela diri lain. Jikapun ada yang harus disebut jurus dasar, maka jurus dasar terpenting yang harus dikuasai adalah jurus menangkap serangan lawan, sesuai dengan prinsip dasar Sterlak, melumpuhkan lawan dengan serangannya sendiri. Saat berlatih, pengikut Sterlak selalu berpasang-pasangan, bergantian menyerang dan menangkis. Karena tidak ada jurus-jurus, maka Sterlak aslinya pun tidak memiliki kembangan atau kombinasi jurus, dan tari sebagaimana yang bisa kita lihat pada silat Sitaralak Minangkabau, atau silat Cimande Sunda. Sejarah Diriwayatkan, Rajo Miko yang bergelar pengeran atau pangeran dalang, berjalan melewati pinggi talang yang ditanami deretan panjang batang pinang, dengan diiringi dua pengawalnya yang bernama Pelima Bodok dan Pelima Nando. Kedua orang tersebut masing-masing membawa 70 prajurit. Melewati suatu tempat, setangkai pelepah pinang jatuh dengan deras ke arah kepala Rajo Miko. Ketika hampir satu jari lagi ke kepala Rajo Miko, Baginda cepat bergerak dengan gerakan yang sukar diikuti mata, tiba-tiba saja pelepah itu sudah digenggamnya. Orang-orang yang menyaksikan hal itu berteriak, Setelah itu, Apakah Sterlak bela diri asli orang rejang? Kemungkinan besar asli dengan campuran gerak-gerak bela diri dari luar rejang. Beberapa gerakan dalam Sterlak juga dapat ditemui pada Sitaralak, bela diri tradisional Minangkabau. Gerakan-gerakan pertahanan Sterlak juga banyak mirip dengan Kuntau, seni bela diri Melayu yang diadaptasi dari seni bela diri Cina. Antara Silat Harimau dan Sterlak Silat Harimau sering dianggap sebagai esensi dari Sterlak, walaupun Silek Rimau atau Silat Harimau ini adalah bagian yang bersifat kondisional. Tidak ada latihan khusus untuk gerak silat harimau ini. Menurut salah seorang sesepuh adat rejang, gerakan-gerakan atau jurus harimau hanya muncul pada saat seorang pengikut Sterlak mengalami, trans, kondisi di mana tubuh seorang pengikut Sterlak dipercaya tengah disusupi atau dimasuki akuannya, nama gelar pelindung mistis. Akuan ini akan hadir setelah seorang pengikut Sterlak mengucapkan mantra tertentu, yang kadang-kadang dilakukan juga sambil membakar kemenyan. Pada beberapa penelitian ilmiah, Silat Harimau adalah sejatinya bela diri orang rejang. Keberadaan silat ini mendahului Sterlak itu sendiri. Pada masa-masa lampau, seseorang yang disebut mencari guru, pada dasarnya adalah kegiatan pertapaan untuk mendapatkan silat harimau ini. Dengan petunjuk seorang guru tua, dia akan melakukan perjalanan untuk mencari tempat yang dimaksud untuk menjadi tempat dia, bertarak, dalam rangka menuntut ilmu silat harimau. Silat harimau adalah ilmu yang berat, terdapat kisah-kisah bagaimana orang yang menguasainya terbunuh oleh ilmunya sendiri itu. Karena itu, pada perkembangan selanjutnya, silat harimau adalah bagian dari Sterlak. Seseorang yang mau mempelajarinya harus memulainya lebih dulu dengan mempelajari dan menguasai Sterlak. Belabiyai Belabiyai atau belabar atau disebut tanah yang luas, adalah arena berlantai tanah tempat berlatih Sterlak. Belabar berbentuk segi 4 dan dikelilingi dengan pagar kayu setinggi 1 meter. Pendirian belabar biasanya pada tempat yang relatif jauh dari pemukiman ramai. Ditambah dengan waktu latihan Sterlak selalu pada malam hari, maka bisa disimpulkan belabar bersifat rahasia dan tertutup. Sifat tertutup ini ditegaskan dengan adanya 2 perguruan Sterlak yang ditemui, yakni yang berada di dusun curup dan air rambai memilih tempat sebuah ruangan kosong di bawah rumah panggung sebagai tempat latihan. Untuk memasuki belabar seseorang harus lebih dulu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Walaupun belabar merupakan tanah, namun untuk memasukinya diharuskan membuka alas kaki, biarpun belabar dalam keadaan becek sekalipun. Perangkat utama yang ditemui dalam belabar ada dua, yaitu tungku api unggun dan sebuah bangku yang dibuat agak tinggi. Tungku api unggun yang terletak di pinggir belabai akan dinyalakan saat latihan berfungsi untuk tanda bahwa di sana sedang diselenggarakan upacara, tanda ini diberikan baik kepada orang kasar, maupun pada orang halus. Pembakaran kemenyan serta alat penerangan. Sedangkan bangku kayu yang dibuat agak tinggi tersebut tidak bisa diduduki oleh setiap pengikut sterlak, karena bangku itu merupakan tempat duduk guru dan guru halus yang datang melihat upacara. Benda-benda lain yang dibawa ke belabai pada saat upacara adalah Air dalam kendi atau cerek, gunanya untuk minum, pentah bisan dan untuk mengobati jika ada yang mengalami kecelakaan. Jeruk nipis, gunanya untuk dibalurkan ke tubuh, di mana sebelumnya telah dimanterai oleh guru, yang akan dibawa pulang oleh para pengikut sterlak. Kembang atau bunga, sebagai sajian bagi guru halus. Keris pusaka Belati, gunanya untuk mengiris jeruk nipis tadi dan bagi murid yang telah dihitung mahir, dipergunakan dalam latihan dengan kawan tanding. Catatan, istilah belabar di masyarakat rejang juga dipergunakan untuk penyebutan arena sabung ayam. Upacara penerimaan Seseorang yang akan mengikuti atau membelajari atau dalam bahasa rejangnya, belajai, ia akan diberikan syarat-syarat khusus yang terdiri atas Ayam hitam polos Benang hitam Kain putih Baju hitam 2 helai Beras hitam Kemenyan Bunga 7 macam Jeruk nipis, paling sedikit 3 buah Pisau belati Candu atau rokok Dalam dunia mistis rejang diterangkan, bahwa dalam diri tiap manusia terdapat bayangan hitam yang selalu mengikuti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bayangan ini memiliki suatu kekuatan yang hebat dan bisa mencelakakan diri. Dengan diberikannya benda-benda berwarna yang merupakan syarat-syarat tadi dimaksudkan untuk mendekati bayangan hitam tersebut, agar kemudian bisa menjadi pelindung. Ayam hitam yang selanjutnya dipanggang beserta syarat-syarat lainnya akan dibawa ke belabar dalam sebuah talam. Hati ayam itu kemudian harus dimakan oleh calon pengikut. Hati ayam ini simbol menyatukan unsur-unsur bayangan hitam dengan manusia. Benang hitam nantinya akan dipasang pada sekeliling pagar belabai. Apa yang disebut dengan pagar pada sterlak ini, sebenarnya benang-benang hitam itu sendiri, sedangkan pagar kayu yang dibuat lebih ditekankan hanya sebagai batas belabar dengan tanah atau wilayah yang ada di luar. Kain putih pada saatnya akan dipergunakan sebagai cuk ulew atau ikat kepala, yang bermakna suatu ikatan manusia dengan dunia gaib. Baju hitam yang disediakan dua helai akan dipakai dalam upacara di mana satu helai akan diberikan kepada guru. Baju hitam ini juga sebagai pembeda dengan golongan luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!